Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manager Manchester United, Eric Ten Hag membeberkan penyebab Marcel Sabitzer absen dalam pertandingan melawan Nottingham Forest. Ia mengkonfirmasi sang pemain mengalami cedera. Eric Ten Hag mengatakan kalau Sabitzer mengalami masalah saat melakukan pemanasan, karena itu sang manajer memutuskan untuk tidak melibatkan Sabitzer dalam pertandingan ini. Cedera yang dialami Sabitzer tentu saja menambah derita Manchester United, sebab Eric Ten Hag sudah banyak kehilangan pemain karena cedera. Manchester United meraih kemenangan penting saat berjumpa Nottingham pada pekan ke-31 Liga Inggris 2022-2023. Tiga poin setan merah tidak lepas dari performa apik trio lini tengah yakni Casemiro, Christian Eriksen, dan Bruno Fernandes. Awalnya, Eric Ten Hag memainkan Marcel Sabitzer sebagai nomor 10 untuk duel melawan Nottingham. Namun pemain asal Austria itu cedera saat pemanasan. Posisi Sabitzer kemudian digantikan oleh Eriksen. Jadi, ada Casemiro, Eriksen, dan Bruno Fernandes di lini tengah. Ini adalah komposisi utama United pada laga awal musim 2022-2023. Hanya saja sejak pergantian tahun trio ini jarang bermain bersama. Eriksen cedera cukup lama usai di tackle Andy Carroll, sedangkan Casemiro sering absen karena akumulasi kartu. Sejauh ini, trio tersebut sudah bermain bersama sebagai starter sebanyak 17 laga. Dari 17 laga itu, United mampu memenangkan 15 laga dan dua lainnya bermain imbang. Jadi, bisa dibilang bahwa trio Casemiro, Eriksen, dan Bruno Fernandes adalah formula kemenangan Manchester United. Bersama Marcel Sabitzer, Eric Ten Hag membuat penyesuaian di lini tengah. Eric Ten Hag menggeser Bruno Fernandes menjadi lebih dalam. Bruno lebih dekat dengan back tengah, dan Sabitzer menjadi nomor 10. Sementara jika bermain bersama Casemiro dan Eriksen, Bruno Fernandes akan memainkan peran nomor 10. Eriksen bermain lebih dalam untuk memulai serangan. Manchester United selama tidak mendapatkan hukuman penalti usai Harry Maguire handsball. Maguire juga bisa diusir ke luar lapangan atas insiden handsball ini. Kemenangan MU ini diwarnai insiden kontroversial saat MU tidak dihukum penalti meski Harry Maguire handsball. Hal ini terjadi pada menit ke-19 saat kedudukan masih kosong-kosong. Maguire kala itu berduel untuk memenangi bola atas saat menghalau sepak pojok. Bola kemudian tampak mengenai tangan dari back asal Inggris ini. Wasit Simon Hooper, yang memimpin laga tidak memberikan penalti kepada Nottingham usai insiden ini. Keputusan tersebut juga tidak berubah usai Hooper melihat VAR. Selain penalti insiden ini juga berpeluang membuat Maguire bisa diusir ke luar lapangan jika mendapatkan kartu kuning. Pasalnya, ia sudah menerima kartu kuning pada awal-awal menit babak pertama. Kebersamaan Wat Weigh Horse di Manchester United sepertinya tidak lama lagi berakhir. Ia bakal kembali ke klub lambangnya, Besiktas, pada musim panas 2023 mendatang. Melangsir dari Daily Mail, Besiktas ingin mengontrak Wat Weigh Horse untuk kedua kalinya di musim panas nanti. Kabar ini tentu membuat MU bisa cemas, sebab Weigh Horse juga mulai nyetel dengan permainan Eric Den Haag. Weigh Horse pindah ke tim asuhan Eric Den Haag dengan status pinjaman dari Burnley. Pada Januari, setelah tampil positif selama paruh pertama musim bersama raksasa Turki, di mana ia mencetak 9 gol dalam 18 pertandingan. Weigh Horse diproyeksikan sebagai pengganti Ronaldo yang hijrah ke Arab Saudi. Sejak tiba di Old Trafford, dia memulai 19 pertandingan pertama yang di semua kompetisi. Perlahan posisinya tergeser dengan menjadi pemain pengganti saat MU menghadapi Sepila dan Everton Pekan kemarin. Dia hanya mencetak 2 gol dalam 21 penampilan dan belum mencetak gol dalam 10 pertandingan Liga Inggris, sekaligus menimbulkan kritik bahwa dia tidak cukup baik untuk MU. Besiktas mungkin menghadapi persaingan dari MU, di mana Weigh Horse memiliki peran besar untuk dimainkan Ten Haag karena badai cedera di lini depan MU dalam beberapa bulan terakhir. Ketika ditanya baru-baru ini apakah Weigh Horse berpotensi menjadi bagian dari rencana panjang-panjangnya di klub, ering Ten Haag menjawab pertanyaan itu dengan tegas. Tentu saja. Manchester United Supporter Trust telah menulis surat kepada keluarga Glaser yang meminta mereka untuk mempercepat penjualan klub berjuluk setan merah itu. Batas waktu penawaran MU awalnya dijadwalkan pada 22 Maret 2023, tetapi segera diperpanjang untuk mendorong penawaran lebih lanjut. Penawaran diperpanjang sekali lagi untuk membuat putaran kedua, dan akhirnya ketiga. Kini memiliki waktu hingga 28 April untuk mengajukan penawaran terakhir mereka. Penundaan proses pengambil alihan sudah menciptakan ketidakpastian yang signifikan. Untuk tim utama racikan Eric Ten Haag, rencana transfer musim panas yang tertunda hingga masa depan klub diputuskan membuat Manchester United Supporter Trust telah mendesak keluarga Glaser untuk mempercepat prosesnya. Eric Ten Haag dihadapkan pada situasi yang cukup pelik pada periode akhir musim 2022-2023. Di tengah persaingan yang semakin sengit, Manchester United kini hanya memiliki 4 back yang dalam kondisi bugar. Akhir pekan lalu, Eric Ten Haag bersuwa Nottingham pada laga pekan ke-31 Premier League pada laga hari Minggu 16 April 2023. Malam waktu Indonesia Barat, United menang dengan skor 2-0. United menang dengan komposisi dadakan di belakang. Eric Ten Haag memainkan Maguire dan Lindelof sebagai duet back tengah. Wan Bisaka dimainkan sebagai back kanan. Sedangkan Diogo Dalot dimodifikasi menjadi back kiri dadakan. Jika mengacu pada daftar pemain yang dibawa United untuk duel melawan Nottingham, Eric Ten Haag terlihat melakukan beberapa mitigasi di lini belakang. Ten Haag membawa 2 pemain yang selama ini jarang masuk squad tim utama. 2 pemain tersebut adalah Brandon Williams dan Mark Jurado. Tidak ada yang lebih membahagiakan selain bisa mencetak gol perdana di Premier League. Itulah yang sedang dirasakan Diogo Dalot. Gol tersebut merupakan gol perdana Diogo Dalot selama berkarir di Premier League. Diogo Dalot mengaku sangat senang dengan golnya tersebut. Ini adalah hari yang membahagiakan bagi saya. Bermain untuk klub ini selalu menyenangkan, kata Dalot. Kami menunjukkan kepribadian dan karakter hari ini. Kami menunjukkan ketenangan dan mengendalikan permainan. Pada pertandingan ini, Diogo Dalot dimainkan sebagai back kiri. Pemain Dimnas Portugal tersebut mengaku sudah memiliki pengalaman bermain di posisi tersebut. Diogo Dalot melakukan 5 gaya selebrasi setelah mencetak gol ke gawang Nottingham Forest. Dia pun menjelaskan alasannya. Itu adalah pelepasan emosi. Lebih dari gol itu adalah momen gol. Kami membutuhkannya untuk lebih nyaman. Beber Dalot, unggul 1-0 dengan 10 menit tersisa itu akan menjadi perang. Jadi itu datang di saat yang tepat. Legenda Manchester United, Roy Keane, turut berkomentar perihal performa Avic yang ditorehkan Anthony. Roy Keane menyebut, hal tersebut merupakan momentum yang baik guna meningkatkan rasa kepercayaan dirinya. Roy Keane merasa Anthony perlu lebih banyak menciptakan gol lewat momen tidak terduga seperti apa yang ia lakukan kontra Nottingham Forest. Ia dituntut lebih sering masuk ke dalam kotak penalti guna memanfaatkan peluang bola muntah. Roy Keane juga menyoroti skema gol kedua yang dibangun lewat pergerakan Ciamik Anthony. Akan tetapi, Roy Keane juga memberikan masukan agar Anthony mengikuti arah tembakan bola setelah melakukan umpan agar dapat memaksimalkan peluang. Manchester United dilaporkan benar-benar serius ingin meminang Alexis McAllister di musim panas nanti. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan sudah menyiapkan dana yang besar untuk merekrut sang gelandang. Laporan Football Insider mengklaim bahwa MU berminat pada jasa McAllister karena kebutuhan mereka yang mendesak. Di musim panas nanti, MU bakal kehilangan McTominay yang kabarnya akan cabut ke Newcastle. Alhasil, stok gelandang Setan Merah bakal berkurang. Itulah mengapa Eric Ten Hag ingin McAllister bergabung dengan timnya. Ia dinilai sudah teruji mampu tampil apik di Premier League sehingga sang manajer jatuh hati kepadanya. Laporan yang sama mengklaim bahwa Manchester United siap tampil all-out untuk merekrut McAllister di musim panas nanti. MU dikabarkan sudah menyiapkan tawaran sebesar untuk Brighton. Mereka siap menebus sang gelandang di angka 70 juta pound sterling. MU cukup optimistis. Tawaran mereka itu mampu membuat Brighton bersedia melepas McAllister ke Old Trafford di musim panas nanti. Ada rumor baru terkait siapa keeper yang akan didatangkan MU. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan terditarik untuk merekrut Andre Onana dari Inter Milan. Menurut laporan Gazeta dello Sport, MU saat ini mempertimbangkan serius untuk merekrut Onana. Keeper 27 tahun itu baru bergabung dengan Inter Milan di musim panas tahun lalu. Ia direkrut untuk menjadi pelapis Samir Handanovic. Onana berhasil menggusur Handanovic sebagai keeper utama Inter Milan. Sang keeper tampil apik di mana ia mengemas 15 clean seat dari 26 laga yang ia mainkan. Sehingga ia menarik perhatian MU. Menurut laporan yang sama, MU mengejar jasa Onana atas permintaan dari Eric Ten Hag. Onana merupakan mantan pemain Ten Hag di Ajax. Sang keeper selalu jadi andalan sang manajer saat membela El Anser. Ten Hag menilai Onana sudah memahami gaya bermain yang ia inginkan. Sehingga ia dinilai mampu untuk menjadi pengganti David De Gea.